Kemudian kata Nabi SAW Dan keutamaan orang yang berilmu Dibandingkan dengan orang yang alih ibadah Seperti keutamaan rembulan dibandingkan seluruh bintang-bintang yang ada Ya akhi Rembulan ada berapa? Satu atau dua? Bintang banyak atau tidak? Banyak ya Saya tidak tanya rembulan di rumah ya Rembulan di atas ya Rembulan di atas cuma satu Bintang banyak Tetapi yang sinarnya sampai ke bumi Rembulan atau bintang-bintang? Rembulan, terutama bulan purnama Bulan purnama itulah sinarnya sampai ke atas muka bumi Yang beri cahaya bagi orang yang sedang menempuh perjalanan di malam hari Itulah rembulan Maka kata Nabi Keutamaan orang yang alim dibandingkan dengan orang alih ibadah Seperti bulan dibandingkan dengan bintang-bintang Bintang mungkin jumlahnya jutaan Maka saya katakan Satu orang alim Tapi dia benar-benar alim Itu lebih baik daripada ribuan ahli ibadah Kenapa ribuan ahli ibadah tersebut Mereka hanya manfaat untuk dirinya sendiri Sebagaimana bintang Cahayanya untuk bintang tersebut Tidak sampai kepada Orang-orang di atas permukaan bumi Banyak orang alim Banyak orang ahli ibadah iya Dia rajin umroh, rajin haji, rajin zikir Rajin baca Quran Tapi dia bukan orang alim Yang bisa memberi penerangan kepada masyarakat orang alim Yang bisa memberikan peringatan kepada masyarakat orang alim Oleh kaya Nabi mengatakan Keutaman orang alim dibandingkan ahli ibadah Ahli ibadah ini Rajin sholat, rajin puasa, rajin macam-macam Seperti keutaman rembulan dibandingkan dengan Bintang-bintang Bintang-bintang yang begitu banyak Cahayanya tidak sampai ke bumi Maka seorang alim benar-benar Diagungkan oleh Nabi SAW Terima kasih telah menonton!